Sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, PT Sukopindo meresmikan gedung kantor cabang utama Banjarmasin di kawasan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Peresmian dilakukan langsung oleh Direktur Utama PT Sukopindo, Bahder Johan Budin, didampingi Direktur Komersial 2 PT Sukopindo, Muhammad Haris Wicaksono. Gedung baru berlantai 2 berdiri di atas lahan seluas 6.000 meter persegi, dilengkapi dengan fasilitas lengkap. Menurut Bahder Johan Budin, dengan kehadiran gedung baru ini, diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa Sukopindo. Tidak hanya secara fisik, Bahder Johan memastikan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Layanan yang harus dipercepat, jadi tidak ada during time, tidak disilainya minap, kalau bisa diselesaikan pada saat itu diselesaikan. Kenapa ya? Karena itu yang utama. Orang butuh terkini update daripada kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Untuk itu kami juga harus tanggap menyiapkan infrastruktur berupa fasilitas laboratorium, kemudian yang lainnya yang merupakan support daripada pelayanan kepada kami. Kemudian yang tidak kalah-kalah penting adalah pelayanan bukan hanya infrastruktur orang. Biar kantor bagus, tapi tidak well, tidak ikhlas, tidak akan jadi bagus. Harusnya semua itu diatur atau penggilaian secara maksimal. Ada 8 lokasi pembangunan gedung baru di seluruh Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang ditorehkan, termasuk PT Sukopindo Cabang Banjarmasin, satu dari tiga cabang utama di Indonesia. Market share PT Sukopindo Cabang Banjarmasin saat ini menduduki peringkat kedua dari tiga cabang utama lainnya. Penetapan PT Sukopindo Cabang Banjarmasin sebagai cabang utama tidak terlepas dari keragaman jenis jasa yang disediakannya. Menurut Direktur Komersial 2 PT Sukopindo, M. Haris Wicaksono, pembangunan gedung baru kantor cabang utama Banjarmasin untuk mendukung sentralisasi seluruh jenis jasa yang dimiliki PT Sukopindo di cabang Banjarmasin. Apalagi di kita sekarang semuanya akan didesentralisasikan kepada seluruh cabang-cabang, seluruh kompetensi yang ada di Sukopindo. Karena itu pembangunan kantor ini juga tidak terlepas dari sana kita ke depan bahwa seluruh kompetensi yang ada di Sukopindo akan dikembangkan di Banjarmasin. Termasuk dalamnya adalah terkait dengan sertifikasi ISO 9000, 14000, OSAS, dan sebagainya. Demikian juga disini sekarang berkembang CPO, kelapa sawit, lab kita juga kita lengkapi dengan lab anis CPO, selain yang memang yang menjadi fokus utama kita di Batu Baru. Cabang Banjarmasin ini didukung oleh beberapa unit pelayanan. Di Tuhup ada, Kelanis, kemudian di Ampah. Ada tiga kantor pelayanan kita, anchor untuk kita mendekati para pelanggan. PT Sukopindo menyediakan 167 porto polio jasa dari batu bara, mineral, migas, pulumigas, sertifikasi ISO, dan unit terkait komoditas dan pergudangan. Untuk PT Sukopindo, cabang utama Banjarmasin, saat ini 80 persen total pendapatannya berasal dari sektor pertambangan, melalui jasa kegiatan inspeksi, survei, dan pengujian bahan dan produk tambang. Terima kasih telah menonton!